Halo guys, ketemu lagi sama Mbak B Mbak B sekarang lagi baru selesai tadi sudah selesai pendoakan satu tempat ini ada tempat yang baru lagi di inovasi rencananya nanti untuk sementara mereka mau tinggal di tempat ini tempat dari Ciohe teman-teman suaminya lalu nanti ada usaha juga, jadi mereka mau buka toko Hindu kecil-kecilan di depan itu lalu belakangnya nanti mereka bisa tinggal di tempat tinggal kita sudah beres urapin, kita sudah beres doain tempat ini percaya Tuhan berkati Tuhan nanti akan buka jalan untuk setiap usaha mereka amin sudah beres, kedoain tempatnya urapin rumahnya banyak usaha sama tempat muat tinggal sekarang kita mau nyari makan siang siang saya halo dulu dong sama vlognya mau diajak jalan loh kita ini mau makan apa? Meksiko oh makan Meksiko makan Meksiko di Taiwan, keren bener kan? salah jalur salah jalur kita cobain makanan Meksiko di Taiwan ya ini Mbak B lagi makan Meksiko di Taiwan di Taiwan dan dari Bandu para wanita hebat yang tangguh yang ada di Taiwan yang luar biasa ini luar biasa, siap banget nih kita pesan yang pedes banget kita pesan yang pedes banget enak enak ada dagunya, ada dagingnya keju udah kelamaan, nanti gue gak bakal makan lagi oh my gosh makannya bantakan ya? gini ya itulah yang namanya ini yang namanya ini yang terbulur karena mereka susah waktu gak waktu memang begini ya ini pelayanan kita bagi hidup tidak-bidah saksian Kadang kita dengar kesaksian juga Mungkin tadi kemati aja Jadi kelainannya gak harus dimimbar Kelainannya gak harus hari minggu aja Tapi ya kadang-kadang kalau kalian lihat Bapak jalan-jalan Gak cuma sekedar jalan-jalan aja Tapi disitulah momen yang terbaik Untuk kita semua bisa berbagi Membagi hidup Mentoring satu dengan yang lainnya Bagi firman, kita tenang kesaksian Kita tenang kebaikan Tuhan Ini yang kita lakukan Justru lebih enak ketika Berbagi itu Dalam kondisi yang santai Karena mereka juga udah sibuk kerja Stres dengan pekerjaan masing-masing Dengan masalah hidup mereka Terus kalau dibawa serius Ya kasihan juga kan Makanya sambil jalan-jalan Kita berbagi hidup Cerita-cerita di mobil, cerita sambil makan Nah ini yang kita lakukan Sekarang kita lagi jalan aja Kemana kaki melangkap Untuk caranya mau bersoko Kita mau ngadem Terus Apa Tapi jalan kaki aja Karena gak jauh Ternyata gak jauh Kita nikmati aja Walaupun kanas sedikit Enjoy aja Dipikin nikmat aja Sampai jumpa di video selanjutnya 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 coklat konek cobain kita lagi mau cobain makan mie mumpung ada yang bisa tahu tempat yang enak kita lagi mau cobain mie nanti kayak gimana tampilannya yaitu teman babak ya khoridan adaner terus pakai k gak gak Oh itu nasi Nasi Pakai Kuahnya kayak low mie Itu? Itu nasi Nasi bawahnya Kuah low mie Unik Unik apa enak ya Antara unik dan Ini guys hadirannya Wuuu Sampai Ini baso Basonya isinya Babi Sekarang waktu yang kita coba Kita coba ini Kita coba ini Wuuu Liat tuh guys Wuuu Luar biasa Kita coba ini Tanpa dikasih apa-apa Ya Sampai 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 Oh basuh isi basuh jadi ini ada isinya guys saya nyanyakan belah saya cobain kamu mau basuh deh enak kurang guys hari ini kita mau tutup dengan makan malam bersama kita mau makan steak tapi bisa ada all you can eat yang lainnya juga jadi aksesorisasi orisim itu katanya sih katanya kalau makan disini harus siap-siap perut karena rugi kalau udah makan tapi gak makan banyak kalau udah pesen tapi gak makan banyak rugi katanya coba kita lihat kayak gimana jadi guys selain kita pesen kalau kita udah pesen steak kita boleh ambil ini semua free for free all you can eat semuanya free jadi agak unik sih steak yang western food campur dengan semua ini aksesorisnya yang sampai ada ini nih sampai ada ini nih kita bisa pilih kita bisa pilih mau apa aja buah buah selesai selesai kayaknya macem-macem ini yang gua suka ada popi ada popi terima kasih 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 terima kasih